Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel saya The Arifin Official Kita akan bagi-bagi tutorial ya bagaimana cara kirim file dari Macbook ke laptop Jadi yang teman-teman perlukan itu Yang pertama Koneksi jaringan wifi ya Hotspot Terus Laptop dan juga Macbooknya sendiri Pertama kita masuk ke preference Kita klik aja di logo Apple yang di pojok kiri atasnya Lalu kemudian ke sharing Kita buka dan di bagian kiri ini Yang di bagian kolom kiri ini banyak pilihan ya Kita pilih ke file sharing yang kedua ini Kita centang Dan otomatis file sharingnya jadi on Lalu kemudian kita masuk ke option Dan disini nama Macbook kita Kita centang saja Kita klik centang dan masukkan password Terserah ya nanti ini password untuk kita login di Di windows Kita samin aja password Pas masuk ke MacOS itu tadi Yang kedua kita klik di bagian kolom tengah Share folder Kita klik tambahkan Lalu kita pilih folder di mana file yang akan kita kirim ya Jadi semisal file nya di Di desktop tinggal klik desktop Jika di dokumen tinggal klik folder dokumen aja Dan untuk yang bagian sebelah kanan ini kita Pilih attribute nya Read and write nya Biar kita bisa mengakses Meng copy Dan juga masih menambahkan file nya Ke dalam folder tersebut Sudah kita Sudah kita set ke Read and write ya Dan yang kedua itu Ini belum berubah Dia belum mendapatkan IP Karena kita belum mengkonekkan jaringan Yang pertama kita konekkan dulu jaringan kita Disini saya menggunakan wifi Pastikan sudah tersambung ya Dan otomatis disini IP nya akan muncul ya Pastikan ada muncul IP disini Kemudian Kita tinggal masuk ke Windows nya Kita akan masuk ke laptop Windows Jangan lupa Windows nya Jika kita konekkan ke wifi yang sama ya Ini wifi nya kita sudah sama Lalu kemudian Tinggal kita Klik logo Windows ini Lalu kita ketikkan Ketikkan IP yang sebelumnya IP yang ada di Macbook tadi Jadi 192.168.55.106 Lalu tinggal kita enter Dan Otomatis dia masuk ke folder ini Biasanya disini nanti muncul From login seperti ini ya Nanti kita masukkan aja Nama Macbook kita Dan juga password yang sudah kita buat sebelumnya tadi Ini di laptop saya gak muncul karena sudah pernah saya masukkan ya Itu username dan passwordnya Jadi yang folder yang saya share itu Picture Dan di sebelah kanan ini yang bagian kanan Paling kanan ada picture dan ini semua data yang ada di Macbook Nah disini teman-teman sudah bisa Membuka Mengcopy atau memindahkan file Yang ada di folder tersebut ya Jadi kalau misalkan Ingin Memindahkan file nya dari Macbook Tinggal kita copy aja dan Kita masukkan ke folder Windows kita Yang ada di Terserah nanti teman-teman Mau naruh dimana Dan sebaliknya Jika teman-teman Ingin memindahkan File Windows Entah data Entah data apa aja Ke dalam Macbook Tinggal kita Masukkan File dari Windows kita Ke folder Yang picture Nanti kita buka di Macbook nya Akan muncul file nya Coba kita Tes Satu folder ini Dan kita masuk ke folder Picture Kita paste disini Jika sudah selesai copy Tinggal kita masuk lagi Ke Macbook ya Kita beralih ke Macbook nya Dan Kita cari file yang sudah kita Kopikan tadi Kita masuk ke finder Terus di picture Dan file nya Ada ya Ini Dia muncul disini Jadi kurang lebih Seperti itu Cara buat Ngirim File dari Macbook ke laptop Dengan menggunakan Wi-Fi Terima kasih Terima kasih